Kemarin kompol Bahtiar Alfonso memastikan identitas jenazah pelaku begal motor berinisial H. Namun Bahtiar tidak menyebut lebih rinci identitas jenazah pelaku begal itu. Saat ini polisi masih memburu tiga pelaku begal lainnya. Jenazah pelaku begal juga telah diambil pihak keluarga. Pelaku begal berinisial H tewas dibakar masa. Saat itu pelaku terjatuh saat berupaya merampas sepeda motor milik warga selasa dini hari. Kasus begal motor kian meresahkan masyarakat. Namun polisi terus berupaya menumpas kelompok begal yang kerap beroperasi malam hari tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan sepanjang Januari 2015 ada 80 kasus tidak kejahatan begal motor. 80 kasus itu diantaranya 31 kasus dengan penodongan, 45 kasus dengan perampasan, dan 4 kasus perampokan. Dari 80 kasus tersebut, sebanyak 45 kasus diantaranya sudah berhasil diungkap. Para pelaku juga sudah berhasil ditangkap. Menurut Martinus, daerah Depok yang selama ini dihebohkan dengan kasus marakya begal motor justru paling sedikit kasusnya. Sejauh ini hanya ada 4 kasus perampasan dan 1 kasus perampokan motor di Depok. Kasus penodongan yang paling besar terjadi di wilayah Jakarta Pusat dengan 8 kasus. Sedangkan kasus perampasan paling banyak di wilayah Jakarta Selatan dengan 17 kasus. Dan kasus perampokan paling rendah di Tangerang dengan 2 kasus. Sepanjang tahun 2014, kasus kejahatan yang melibatkan begal motor ada 932 kasus. Dibandingkan dengan tahun lalu, Martinus menyatakan untuk awal tahun ini, kuantitas kasus begal motor mengalami penurunan. Namun dari segi kualitas, kasus begal motor meningkat. Sebab pelaku tidak segan-segan melukai atau bahkan membunuh korban. Tim Liputan Berita 1